Oke, ketemu lagi kita di channel Roadtrip Indonesia. Kita masih menceritakan tentang keindahan Indonesia, tentang keramataman Indonesia. Sekarang kita cerita tentang Kabupaten Merangin. Perjalanan kita ke sebuah hutan yang namanya hutan Geopark Merangin tepat. Jangan lupa di subscribe channel Roadtrip Indonesia di bawah ini ya. Atau di sini nih, di pojok, pojok, pojok. Dia ketemu apa? Harimau. Kalau bilang kami di sini tuh, nenek moyang lah di sana. Berarti masih banyak ya di daerah ini? Iya, masih banyak. Saya Bang Del. Dan saya Kak Beda. Kami Roadtrip Indonesia. Melusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudera. Bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota. Kemana saja. Seperti biasa, kita sampai di Bangku. Nggak kenal siapa-siapa. Kita sekarang ada di Bangku. Bangku itu buat bulung. Kabupaten Merangin. Tadinya kita mau ke Taman Nasional Bukit 12. Melihat cukup anak dalam. Tapi kontaknya Pak Roto itu, dia lagi pergi ke ladang. Nggak tahu istrinya. Nggak bawa handphone. Sampai di Bangku kita nggak tahu mau kemana. Akhirnya kita coba ke kantor dinas pariwisata Kabupaten Merangin. Kita cari info di mana letak kantornya, terus kita ke sana. Kita disambut dengan baik. Kita diberikan informasi tentang tempat-tempat wisata di sana. Termasuk salah satunya adalah museum atau pusat informasi Geopark Merangin. Dan kami juga dikenalin sama teman-teman, teman-teman kayak semacam guide lah atau yang biasa ngantar-ngantar tamu ke Geopark Merangin. Itu Bang Samsul namanya. Kita menginap di rumah panggungnya Bang Samsul di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin. Nah, ini desanya. Pagi ini hujan. Tidak berhenti-berhenti dari semalam. Setelah menikmati nasi goreng masakan istri Bang Samsul, kami berangkat. Halo. Ini adalah Bang Samsul. Ini manusia luar biasa. Kalau aku kasih nama dia manusia badak. Beliau ini punya cerita yang sangat banyak sekali. Dan semua ceritanya itu cerita-cerita yang sangat bikin merinding dulu bangun. Yang di sebelahnya ini adalah... Tim Hore. Tim Hore. Tidak ada, gue enggak rame yang merangin. Deno. Orang yang mendukung kita dari Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin. Oh, ini, ini, ini. Irkan. Ini bolang. Bolangnya merangin. Ya, ini namanya desa air batu. Terima kasih telah menonton! 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 Hai ke hutan namanya dan maaf tanggir Sogau Hai daun Sogau Hai syaratnya untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan kita taruh di kuping bagi orang yang baru pertama kali masuk ke Sinan yang enggak dia enggak di sapa mahluk-mahluk di ini ya di hutan luar biasa kan di ladang Bu di hutan merangin ini sebetulnya ada beberapa hal salah satunya yaitu arum jeram tapi karena di sini habis hujan dan arusnya sangat deras Kak beda enggak berani arum jeram di sini jadi ya udah kita akhirnya trekking aja ini sungai merangin airnya lumayan bukan lumayan lagi kayaknya cukup deras makanya di sini tuh mereka kalau mau main arum jeram itu nah disinilah tempatnya kita melihat medan yang seperti ini jadi agak kurang kurang bernyali ya beda nggak mau ngeliat itu arusnya loh apalagi pas sungainya itu itu ya pas belokannya itu gila ombaknya ampun saya maaf dan perjalanan ke geopark merangin tuh kok keren banget masih alami mendaki menurun sungai-sungai asik juga kok treknya enggak terlalu ekstrim gitu karena ada Bang Samsul juga dia kayaknya pelindung yang baik Bu enaknya dapet durian enak durian udah pegang kamera aja ya ada ibu-ibu ya petani-petani mungkin apa kebun-kebunnya itu ada di hutan itu baik-baik gitu jolok mereka bawa sesuatu kayak buah itu kita ditegur disapa terus mau coba gitu aduh enaknya trekking dengan medan seperti ini mendaki menurun sangat mengurang setenaga sudah lewat tengah hari dan kita belum makan siang perutku sudah lapar meskipun banyak sekali babuhan yang kita makan sepanjang perjalanan tapi kan namanya perut orang Indonesia kalau belum dikasih sekarang ini betul-betul beruntung karena perjalanan kita lagi musim buah-buahan di desa air batu ini Duku tadi Duren manggis hari ini kita mungkin akan makan buah-buahan aja nanti pas keluar dari hutan kita akan kata Bang Sam Sul dalam perjalanan ini kita kalau makan buah-buahan boleh boleh sepuas-puasnya asal jangan untuk dijual kita lihat berserakan berserakan di tanah tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati medannya itu lubayan berat juga karena naik turun tapi syukurnya nggak licin apa itu sempedak sempedak manisnya berbuah dengan sendirian trekking di hutan merangin untuk melihat fosil-fosil dari peninggalan katanya sih ratusan juta tahun yang lalu ya semacam kerang semacam fosil kayu yang sudah menjadi batu kemudian ada kemiringan-kemiringan di tepi sungai merangin itu yang katanya sih dulu daerah sini nih daerah merangin jambi ini merupakan dasar lautan katanya tapi kita nggak tahu di zaman kapan ini yang paling panjang ini 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 kata masanku jalannya masih jauh itu yang tujuan kita ini gimana nih perut mulai peroncongan belum makan nasi ini baju dari riko panas sekali cuacanya dengan topi kalung buka baju dan di tengah hutan ini rasanya sudah seperti ini ini adalah kalung ciri khas desa air batu langka ini langka dari buah pohon sirap ngirap sekarang waktunya kita makan makan siang makan siang kita jam jam berapa mas Eno? jam setengah lima kita makan siang jam setengah lima sudah nggak keruan rasa perut dan kul kini baru betul beruntung ternyata mas Amsul ada membawa stok mie instan jadi kita bisa makan siang pada sore hari maka lumayan lah makan siang pun nutrisinya sangat minim ya ampun kayak orang kelapar dari tadi kita makan buah-buahan terus untuk menambah kalori dan energi sekarang baru kita dapat karbohika kalau harimau-harimau liar itu masih ada di tadi tadi enggak ada ya paling kalau ada itu mereka udah duluan turun para sesungguh oh iya istilahnya mengusir dari ruang lingkup desa Mbak bilang kami sini tuh nenek moyang lah dia lagi duduk eh duduk manis lah di sana berarti masih banyak ya di daerah kita iya masih banyak tapi nggak lihat mereka itu dulunya manusia di sini hanya lima itu dulunya nenek moyang yang satu yang di belakang desa itu masih ada keturunannya itu ada yang udah di palang gini ini kan ada jalurnya tuh kiri itu nggak boleh dilewati karena itu jalur penyebrangan dia ke bukit tanah paranya saya ngantar orang saya tawarin itu sama lewat ini ini tanda nyabak saya bilang gini mau? hahaha 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 ya saya bawa gitu hahaha biarin biarin paling saya ya bukan kita ini terkabul paling saya nggak nggak digangguin karena saya kan asli menutup sini hahaha di sini sebentar lagi cuaca akan mulai gelap kita sudah berjalan menuju kampung menuju desa hari ini aduh fisik lumayan bagus untuk bakar kalori dengkul juga udah mulai nyilu nyilu hahaha perjalanan masih melalui kebun-kebun karet banyak sekali jejak-jejak babi kita temui di sini terima kasih sudah nonton channel road trip Indonesia jangan lupa di subscribe dan ditunggu ya episode-episode selanjutnya bye terima kasih buat bang samsul dan istri udah ngijinin kami nginep di rumahnya terus bang samsul ngajak kita masuk-masuk ke hutan yang keren itu maseno juga udah bantu men-shoot video ini keren selamat menikmati selamat menikmati